Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Dan info satu lagi dari Miminmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Nyonya Keenam pria lapis baja berbaju besi yang melihat pintu merah Melihat wanita cantik dalam gaun merah Ketika mereka terkejut, mereka segera bergegas memberi hormat Tetapi wanita yang biasa jarang keluar Wanita cantik berbaju merah dengan cepat berjalan keluar Dan kemudian berjalan ke sisi Dusaoki Mata bintang alis, gelombang senja Mata dengan hati-hati menatap Dusaoki Dusaosen memandang wanita cantik berbaju merah Aku tidak tahu kenapa Melihat tatapan wanita cantik itu Ada beberapa fluktuasi aneh di hatiku Seperti apa yang menyentuh tali jantung Dan ada aliran cahaya hangat di hatiku Wanita cantik ini Matanya begitu hangat Wanita cantik berpakaian merah memandang Dusaoki Tidak bisa membantu tetapi mata bintang mulai basah Dan mengulurkan tangan untuk memegangi wajah Dusao Berkata, anak baik, biarkan kamu dianiaya Ayo pulang Wanita berpakaian merah mengatakan bahwa Tenggorokannya sedikit terisak-isak Tetapi wajahnya tersenyum Dan kemudian dia membawa Dusaoyan ke rumah Dusaosen sedikit khawatir Dan dia tinggal di wanita cantik yang membawa tangannya ke rumah Saya tidak tahu mengapa Melihat mata wanita cantik yang basah itu Hatinya masam dan sedih Perasaan itu belum pernah ada Melihat Dusaoki ditarik ke rumah oleh istrinya Dan kenam pria lapis baja itu juga tertegun Lihat itu, bocah lelaki itu sangat sederhana Seperti kerabat pemiliknya Jelas bukan kerabat Untungnya, aku tidak mengusirnya Atau Setelah kengerian Huang San Dia menyeka keringat dingin di dahinya Dan dia berkata bahwa dia tidak mengambil anak itu Tidak, dia seharusnya tidak mengusir tuan muda itu Kalau tidak dia akan sial hari ini Taruhan ini benar Kemudian wajah Huang San muncul di samping senyum fantasi Membayangkan bahwa musim semi akan datang Dan dia akan segera muncul Huang San, kamu adalah hal yang membingungkan Kamu berani untuk menjaga tuan muda keluar dari rumah Dan kemudian kembali dan membersihkan kamu Persis ketika Huang San berfantasi Tiba-tiba air dingin turun Seorang pria paruh baya yang mengenakan kostum manajer umum Menghancurkan matanya dan kemudian dengan cepat mengikutinya Dengan banyak belenggu dan penjaga Wanita itu memasuki rumah Aku, Huang San bodoh makan Huang Lian Dan dia tidak bisa mengatakannya Dia ingin mengirim token Yang dicegat oleh manajer umum kecil ini Dan sekarang orang ini benar-benar berani memberinya sepatu kecil Ia ingin memberikan orang yang makan Tapi ia tahu bahwa ia hanya bisa bertahan Di House of Lanling Status induk kecil Tapi jauh lebih tinggi dari itu Di dalam wilayah Lanling Daun bawang jiamu Bunga-bunga eksotis Dan di dalam bebatuan Aliran jernih Terlepas dari kedalaman bunga dan pohon di bawah celah batu Dusao Zen diseret oleh gaun merah wanita cantik Dan melewati banyak halaman Jalan setapak datar dan lebar Dan bangunan terbang di kedua sisinya kosong Plakat bersulam-bersulam Plakat batu melintasi awan Batu putih dipagari Dan kolam serta rawa Sikiau sangang wajah binatang itu meludah Sangat cantik Aku sudah melihat istriku Sepanjang jalan Banyak dari mereka mengenakan baju besi Para penjaga yang kuat adalah penghormatan-hormat Kamu semua ingat bahwa ini adalah tuan muda Jika kamu di bawah umur Kamu akan diperlakukan salah Aku hanya akan bertanya padamu Wanita kecantikan gaun merah itu mengaku kepada semua penjaga dan orang berikutnya di sepanjang jalan Dapat melihat bahwa suasananya sangat tinggi Wajahnya selalu tersenyum Tetapi juga terus memperkenalkan ini pada Dusao Zen Memperkenalkannya Semua penjaga dan keturunan prefektur Lanling terpana Tidak ada yang tahu apa itu adik laki-lakinya Tetapi tingkat kebahagiaan istri lebih baik daripada pro putra Di aulah samping yang tenang Wanita kecantikan gaun merah masih menatap Dusao Qi Kebasahan mata hilang Tetapi mata penuh sukacita dan kebahagiaan Berkata panjangnya sangat kuat Tetapi juga tampan Dan pria itu cukup seperti Nyonya Dusao Qi akhirnya menemukan kesempatan untuk menyelah Tidak ada kesempatan untuk campur tangan di jalan ini Wanita cantik gaun merah senang untuk memperkenalkan segala sesuatu di rumah Lanling Aku sudah lupa Aku sangat senang ketika aku bahagia Wanita cantik berpakaian merah itu menyelah kata-kata Dusao Qi dan tersenyum Kamu harus memanggilku Bibi Namaku Yuan Shanshan Teman ayahku dan saudara perempuan ibumu yang baik Shansi Dusao Qi mendengar gemetar Mengangguk dan memandangi wanita cantik di depannya Hendak menanyakan beberapa hal tentang orang tuanya Tetapi diganggu oleh Yuan Shanshan lagi Anak baik He he Yuan Shanshan menyelah kata-kata Dusao Qi dan tersenyum senang Sejak itu datang Ini adalah rumah Anda di masa depan Hiduplah dengan baik Shansi akan menjagamu Terima kasih Shansi Tapi kali ini aku datang Aku mencari pemilik prefektur Lanling Dusao Zen tidak melupakan tujuan utama datang ke rumah Lanling Pada saat ini Sudah pasti bahwa ayah alkoholik tidak hanya sangat baik dengan pemerintah Lanling Tetapi ayah pemabuk dan ibunya juga sangat baik dalam hal ini Dari mata San Yu Dusao Zen bisa merasakan segalanya Yuan Shanshan mendengar kata-kata itu Dan mata itu tidak meninggalkan jejak Hu Huacai Dan kemudian tersenyum pada Dusao Xuan Makamu baru beberapa hari terakhir Dan setelah dia meninggalkan pajak Kau bisa melihatnya Ditutup Dusao Zen sekilas Saat ini secara alami bisa menebak hubungan antara San Yu dan Lanling Fu ini Pemilik utama prefektur Lanling Ragu-ragu Dan kemudian menatap Yuan Shanshan Matanya cukup khawatir Anak bodoh Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan Ini adalah rumah Anda sendiri Jangan hati-hati Kata Yuan Shanshan Cahaya penuh cinta San Aku membiarkan aku datang Aku ingin membiarkan aku mengatakan beberapa hal tentang Limbo Bo Liu Jun Aku sudah tahu tentang masalah ini Sungguh hal yang besar Bukankah kamu memusnahkan beberapa orang berpandangan panjang di kota Liu Yun Jangan khawatir Tidak akan ada masalah Setelah itu Si Cheng tidak akan memiliki masalah lagi San Xi akan mengaturnya Yuan Shanshan menyela kata-kata Dusao Qi Dusao Zen mendengar kata-kata itu Tetapi dia menurunkan hatinya Setidaknya tidak perlu khawatir tentang si Cheng Di dalam kota prefektur Lanling Para penjaga mengubah giliran kerja mereka Setelah Huang San mengubah kelas Setelah kembali ke halaman belakang tempat para penjaga tinggal Mereka masih merajuk Hari ini Mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan sesuatu Tetapi kesempatan itu hilang sia-sia Sebaliknya Kepala pelayan kecil Yang biasanya menjengkelkan Memakai sepatu kecil Luar biasa Marah Huang Sanyu ingin marah Dan menamparkan pahanya Kuning tiga Pada saat ini Suara renyah datang Dan kemudian kecoak halus masuk Musim gugur Bagaimana bisa kamu Huang San tiba-tiba bangkit dan membungku Dan dia dikenal karena pertunjukan yang halus ini Pria merah di sekitar istrinya Kepala halaman belakang Juga berada di posisi tinggi di seluruh rumah Lanling Dikatakan bahwa manajer umum musim gugur ini Masih merupakan orang yang kuat Pengawal umum sama sekali bukan lawannya Dan bahkan banyak pria kuat di ketentaraan harus menghormati dia King Siu menghancurkan mata Huang Sanyi Dan kemudian berkata Tuan Muda Sao-Sao ingin pergi keluar untuk melakukan sesuatu Dan membiarkan Anda menemani Anda dengan nama Saya telah menemukan beberapa yang kuat untuk Anda Dan melindungi Tuan Muda jika mereka keluar Tidak ada Anda hanya bertanya Aku ingin menemaniku Huang Sanyi Kemudian tiba-tiba bersemangat Jika tugas dilakukan dengan baik Maka promosinya di masa depan sama sekali tidak ada masalah Tampaknya semakin rendah dan tidak terlalu kerabat umum dari pemilik Pada titik ini Huang San merasa bahwa ini adalah tanda yang ingin dia kirim Mungkin dia bisa mulai dari masalah ini Tidak akan lama sebelum dia dipromosikan untuk menaikkan gaji Menjadi pemimpin skuadron Kemudian kapten Dan kemudian menikahi seorang wanita Kedekatan tubuh Di rumah Lanling untuk mencapai puncaknya Berpikir tentang sedikit bersemangat Memikirkan hal ini Huang San dengan penasaran bertanya kepada King Siu General Manager Musim Gugur Apa Tuan Muda itu? Kamu ingat Tuan Muda itu Tuanmu? Dan itu omong kosong Setelah King Siu berkata Dia berbalik dan pergi Dia juga ingin tahu apa Tuan Muda Saolin itu Sekarang semua orang di rumah Lanling menebak Tetapi tidak ada yang tahu Ketika Dusaoki keluar dari rumah Lanling Itu sudah senjah Dia telah diminta oleh San San untuk meminta Barat untuk bertanya kepada Barat Dia bertanya kepadanya tentang hal-hal dari kecil ke besar dan bertanya tentang situasi para pemabuk yang baru-baru ini Ketika saya mendengar bahwa pemabuk itu telah minum selama lebih dari 10 tahun Dan saya hampir tidak bisa mengolahnya menjadi orang yang setengah tidak terbiasa Dusaoyan melihat bahwa mata San basah Pada akhirnya Jika Dusaok Suan mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang harus dilakukan Itu tidak akan datang ke rumah Lanling Namun, kondisi yang San Hao janjikan untuk membebaskannya juga untuk membiarkannya menyatukan beberapa orang Agar ia tidak datang ke Lanlan Fucheng dan datang menemuinya Jadi Dusaok Suan ingat Huang San Setelah semua, dia akrab dengan Huang San Dan dia tidak akan terlalu canggung untuk bersamanya Apa yang Dusaok Suan tidak pikirkan adalah bahwa selain Huang San San Hao juga mengatur agar dia mengatur empat gerakan berdenyut Dan ada juga orang yang cerdas dan sempurna untuk diikuti Sebanyak tujuh orang, mengendarai kuda iblis skala hitam yang mewakili simbol prefektur Lanling Dusao Zen pergi ke rumah tua itu Dan dalam hatinya ada kekhawatiran bahwa Dai Xing Yu dan Murong Yu tidak akan mengalami kecelakaan di rumah tua itu Hanya menunggu Dusaoki untuk kembali ke rumah tua Tetapi hanya sisik Dai Xing Yu dan Huang yang ada di Harimau Wang Lai Iblis Harimau tidak tahu pelecehan macam apa yang telah dideritanya Setelah melihat Dusaoki kembali, dia mengeluh dan membantu Lebih sedikit saudara, siapa mereka? Melihat tujuh kuda setan berskala luar biasa di luar pintu Dan merasakan napas sengit orang-orang itu memakai naluri bahasa bintang agak takut Ini teman saya, jangan takut Mata Dusaoyan menyapu rumah dan bertanya, apakah kamu bercanda? Dai Xing Yu hanya terlihat seperti ini Dan tiba-tiba berkata kepada Dusaoki Lebih sedikit saudaraku, aku baru saja pergi Aku berkata bahwa aku sedang menunggumu kembali Biarkan kamu pergi ke kampung halaman Kampung halamannya, Dusaozhen tampaknya akrab dengan nama itu Seolah-olah dia mendengarnya dari sana Dalam tampilan putus asa Harimau Iblis Wang Yuan Dusaok Xuan diam-diam menunjukkan bahwa Wang Tian Demon Tiger terus melindungi Dai Xing Yu Sebelum dia berjalan keluar dari rumah tua Pintu rumah tua itu sekarang utuh, tetapi ada jejak perbaikan baru di sekitarnya Itu harus menjadi hari ketika Murong mencari seseorang untuk memperbaikinya Di luar rumah, Dusaoki menyerahkan kudanya Dan bertanya kepada Huang San yang bertanya Huang San, di mana kebun itu? Kampung halamannya Ketika saya mendengar kata-kata Dusaoki Huang San dan lima orang di sekitarnya mengubah pandangan mereka Mereka semua memandang Dusaozhen dengan mata aneh Benar saja, itu adalah tuan muda, tidak sama Ternyata pergi ke kampung halaman Huang San Xin menghela nafas Tempat di kota kelahirannya Tetapi dia selalu bermimpi ingin pergi Tetapi dalam kapasitasnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota kelahirannya Tempat itu untuk menghabiskan sedikit waktu santai di malam hari Cukup baginya untuk menghasilkan satu tahun Melihat mata aneh Huang San dan yang lainnya Dusaozhen juga bertanya-tanya Ada apa? Kau tidak tahu kota kelahirannya Tuan yang kurang muda Aku tahu kota kelahirannya Tapi aku belum pernah ke sana Huang San sedikit malu Dan dengan hormat bertanya kepada seorang pria besar mengenakan jas biru Berkata Zeng Tuan Chang, kamu harus pergi ke kota kelahirannya Kamu berbicara dengan tuan muda Han besar, yang dipanggil kepala Zhang Tampak agak merah dan beberapa mengerang Dia sedikit melirik Huang San Dan kemudian berkata kepada Dusaoki Tuan muda, saya hanya pernah berada di sana sekali di kampung halaman Atau beberapa teman sebelumnya Masuk, itu adalah tempat terbesar dan paling terkenal di kota Lanling Gadis-gadis di dalamnya tidak hanya cantik Tetapi yang paling penting adalah keterampilan yang baik Beberapa orang mahir bermain catur Beberapa mahir melukis dan kaligrafi Dan lainnya, banyak keuntungan Kemana harus pergi Sekali, itu cukup untuk membuat pria bahagia Itu ternyata menjadi tempat untuk angin dan bulan Mata Dusao Zen diam-diam terangkat Dan dia segera mengingatnya Bos di kota kelahirannya Tempatnya adalah salah satu dari empat orang Lanling yang lebih rendah Meng Lai Chai tidak berharap bahwa jika Murong Yu membiarkan dirinya pergi ke kota asalnya Dia tidak akan tahu harus berbuat apa Saya hanya tahu kapan saya pergi Saya memikirkannya sebentar Pada saat ini, saya juga dikelilingi oleh enam orang yang menyebut diri saya seorang Tuan Muda Dusao Feng juga malu untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemula yang pergi ke tempat Feng Yue Untuk enam orang, pergilah Hari ini saya mengundang Anda untuk minum di kota kelahiran Terima kasih untuk Tuan Mudamu Enam orang mendengar kata-kata itu Tiba-tiba gembira Tempat di kota kelahirannya Dan seluruh rumah Lanling Ada pria lain yang tidak mau pergi Hanya konsumsi di sana cukup untuk membuat 99% pria di seluruh kota Lanling tidak dapat menginjakkan kaki Hari ini, Tuan Muda meminta mereka untuk pergi ke kota asal Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak menyukainya? Hati itu rahasia Awalnya saya pikir hari ini adalah pekerjaan yang sulit Tetapi saya tidak berharap itu benar Terutama Huang San Hari ini sangat bersemangat Ia dinamai oleh Tuan Muda Dan masih dengan empat kapten pasukan pribadi rumah Lanling Dan seorang pemimpin tim yang hanya bisa melihat jauh Jangan katakan apakah itu akan dipromosikan di masa depan Tetapi setidaknya itu akan cukup bagi mereka yang biasanya mengolok-oloknya Hanya iri dan benci Hei, Horse Soe galop Momentumnya sengit Dan sisik hitam kuda-kuda iblis melintas Semua orang Lanling Fucheng saling memandang Matanya panas Di awal Hua Deng Sebagian besar tempat di kota Lanling masih terang-benderang Dan tempat paling ramai adalah Snowy Street Tidak jauh dari pusat Lanling Pada awal Hua Deng Jalan Suewe lebih ramai daripada siang hari Dan ramai dan tidak biasa adalah tempat di mana banyak pria berkumpul Tidak ada kekurangan literati dan literati Yang paling terkenal dari jalan bersalju ini adalah kota kelahirannya Kampung halamannya adalah surga impian semua pria Cukup untuk membuat pria yang tak terhitung jumlahnya cukup siang dan malam Tidak ada jalan bagi Suewe Street untuk membiarkan maun masuk Dan ada tempat untuk maun penyimpanan tetap di luar jalan Bisa dibayangkan bahwa jalan Suewe pada awalnya adalah tempat di mana orang-orang dan anak-anak berkumpul bersama Hampir semua putra dan putra memiliki rakasa yang megah Jika monster dipasang, dikhawatirkan jalan bersalju ini akan lebih besar Beberapa orang hilang Ini benar-benar hidup Dusaoki dan timnya yang terdiri atas tujuh orang pergi ke jalan Suewe Dan melihat bahwa lampu-lampu itu terang dan terang Dan angin dan salju yan-yan-yan juga takjub Di kedua sisi jalan, rumah pelacuran berdiri di langit Dan di pavilion bubuk merah itu, banyak sekali wanita mempesona yang mengenakan lengan terbuka Melambaikan lengan bubuk mereka, sehingga banyak pria berjalan masuk tanpa perlawanan Tuan muda, bagian depan adalah kota kelahirannya Ketika tidak banyak berjalan, di jalan Suewe yang ramai, kepala Zheng menunjuk ke depan Du Saozen Du Saozen memandang ke depan, sebuah taman istana yang besar terletak di pusat Suewe Street Di kedua sisi adalah persimpangan tiga jalan Istana itu indah, tamannya luar biasa, lampu-lampunya terang, cahayanya cerah dan momentumnya luar biasa Melihat dari kejauhan, taman istana yang besar ini terletak di jalan bersalju ini Tetapi tampaknya tidak vulgar, tetapi hikmat dan elegan, unik Ini adalah kota kelahirannya, Du Saoqi diam-diam terkejut, dan kemudian Huang San dan yang lainnya pergi ke kota asal Di gerbang kota kelahirannya, ada orang-orang di seluruh dunia Setiap orang harus antri Luar biasa juga ada banyak pedagang terkenal di prefektur Lanling yang memiliki wajah kepala Tetapi pada saat ini, di gerbang kota kelahirannya, mereka masih harus mengantri Bidang, ada juga banyak anak laki-laki biasa yang biasanya berada di kota prefektur Lanling Pada saat ini, mereka sedang menunggu untuk berbaris Ini juga jujur, tidak ada yang berisik Namun, ada banyak bisikan dalam diskusi Tidak ada yang bukan masalah angin dan salju, dan isinya tidak cukup baik untuk mendengar di mana Latar belakangnya tidak sederhana Du Saozen berdiri di tengah orang banyak Berpikir dalam hatinya, tidak ada kekuatan latar belakang di balik kampung halaman ini Dan tidak mungkin untuk takut Tuan muda ini, bisakah kamu memiliki kartu keanggotaan untuk kota kelahirannya? Akhirnya giliran Du Sao Yu, dan pergi keluar pintu yang megah Tetapi dihentikan oleh seorang pemuda yang sopan yang mengenakan pakaian luar biasa Wajahnya tersenyum dan sangat ramah Kartu anggota, kartu keanggotaan apa? Sekilas Du Saozen sepertinya juga telah diingat Jika Murong Yu menyebutkannya, perlu bagi anggota di kota asal ini untuk masuk, tetapi tidak ada yang bisa masuk Mendengarkan kata-kata Du Sao Qi, pemuda penjaga pintu itu masih tersenyum dan berkata kepada Du Sao Suan Kami memiliki tiga jenis kartu keanggotaan, kartu perak, kartu emas, dan kartu tertinggi di kota kami Membeli kartu perak seharga 100 ribu yuan dan menjadi perak Setelah anggota kartu, Anda adalah VIP kami Setiap kali Anda datang ke kota asal, Anda bisa mendapatkan layanan terbaik kami Membeli kartu emas adalah 500 ribu yuan koin Anggota kartu emas adalah VIP penting di kota kami Anda tidak perlu mengantri setiap kali Anda datang Akan ada saluran VIP yang diatur oleh kami Anda dapat memesan kamar pribadi terbaik Berikan prioritas pada keindahan dalam diri kita Ada banyak layanan lainnya Membeli kartu tertinggi adalah 3 juta yuan Jika Anda adalah anggota tertinggi kami Maka kota asal adalah rumah Anda dan pasti akan memuaskan Anda Penjaga pintu memandang Du Sao Qi dan berkata Dia tidak marah dan tidak bernapas Dia bisa melihat bahwa keterampilannya luar biasa dan dia bisa tersenyum Ini keterampilan yang benar-benar luar biasa Kemudian dia terus tersenyum dan bertanya kepada Du Sao Suan Saya tidak tahu tuan muda ini Kartu keanggotaan jenis apa yang ingin Anda beli Mendengarkan perkenalan bocah laki-laki Huang San, Zhang Tuan Chang dan yang lainnya juga salah Kartu anggota termurah adalah 100 ribu yuan Yang benar-benar menyayat hati bagi pengusaha kaya biasa Bahkan kepala Zhang juga canggung Dan dia bukan tanpa 100 ribu yuan Namun, sebagai seorang pejuang Dia sama sekali tidak memiliki uang tunai Koin 100 ribu yuan hanyalah semua peralatan di tubuh Termasuk senjata, ramuan obat, dan lainnya Dan 500 ribu kartu emas dan 3 juta kartu supreme Bahkan jika ada, hanya dapat disedot ke udara Dan jika Anda membeli kartu emas setelah kehilangan uang Anda tidak punya uang untuk menggunakannya Mata Zhang Tuan Chang dan Huang San dan yang lainnya Semuanya berada di tubuh Du Sao Zen Saya tidak tahu Berapa banyak tuan muda Sao Hao yang tidak bermoral akan datang ke gua emas ini hari ini Wanita muda yang mencintai wanita itu harus menjadi penguasa tangan besar Di mata semua orang, Du Sao Qi menggelengkan kepalanya kepada bocah itu dan berkata Saya tidak membeli kartu keanggotaan Saya mencari murong yuru Bukan hanya kepala Zhang dan wajah Huang San yang berubah Tetapi wajah penjaga pintu yang tersenyum juga telah berubah Tetapi dia tetap tersenyum Tuan muda ini, banyak orang yang datang ke kota kelahirannya akan datang Jika Anda mencari murong Anda seorang gadis Anda harus masuk atau membeli kartu terlebih dahulu Hanya anggota yang bisa masuk Saya pikir 100 ribu yuan sangat mahal Saya tidak akan membelinya Du Sao Qi menggelengkan kepalanya dengan serius Dan diam-diam berkata, murong yu tidak terkenal di kota kelahirannya Jika tidak, berapa banyak orang akan menemukannya Tidak akan ada orang dengan nama yang sama dan nama yang sama Ini adalah kota kelahirannya Tempat angin dan bulan Bukan Aku memikirkan ini Du Sao Zen menatap pemuda penjaga pintu Berkata, tapi aku benar-benar harus masuk dan mencari murong ruo jika gadis itu Mendengarkan kata-kata Du Sao Qi Beberapa orang tiba-tiba menatap tempat kejadian Yang jelas untuk mencari kesalahan Tidak jauh dari sana Di gerbang kota kelahirannya Beberapa pria besar mengenakan pakaian keras Segera masuk perlahan dan mulai berdiri di belakang anak muda yang tersenyum Setelah melihatnya, Huang San dan Zhang Tu An Chang Yang tampak seperti wajah terkejut Tiba-tiba mengubah wajah mereka Tidak peduli apapun Tuan muda itu tidak bisa melakukan apa-apa Tuan muda ini Jangan membuat masalah Penjaga pintu tersenyum memandang Du Sao Qi Matanya tidak begitu kaya Dan berkata Masih banyak orang yang mengantri untuk pulang dan bermain Aku berkata Aku harus masuk dan menemukan seseorang Temukan Keluar Kamu tidak bisa membiarkan orang masuk dan menemukan seseorang Jangan kamu menjadi tokoh hitam Du Sao Zen berkata dengan serius Saya menghabiskan 100 ribu yuan untuk masuk dan menemukan seseorang Meskipun Du Sao Yu keluar dari rumah Lanling hari ini San Yu langsung memberinya 100 ribu yuan koin untuk membiarkannya berjalan-jalan santai di Lanling Tetapi membiarkan Du Sao Hua menghabiskan koin 100 ribu yuan ini digunakan sebagai tiket untuk pergi ke kota kelahirannya untuk menemukan seseorang Du Sao Zen juga tidak mau membunuh Tokoh hitam Mendengarkan kata-kata Du Sao Qi Wajah semua orang mulai berubah Dan anak laki-laki muda yang tersenyum dan pria besar yang kokoh di belakangnya juga mengubah wajah mereka Di dalam kota Lanling, yang berani mengatakan bahwa kota kelahirannya adalah sebuah toko hitam di gerbang kota kelahirannya Ini jelas yang pertama Nak, jika kamu tidak punya uang, kamu akan pulang dan minum susu Bocah yang masih bau juga datang untuk menemukan seorang gadis Jangan menghalangi anak ini Pada saat ini, seorang pria muda berjubah tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar Bocah kecil di depannya telah menghalangi dia untuk waktu yang lama Anak kecil pulang dan minum susu Bocah yang tidak bau itu sebenarnya mencari seorang gadis di kota asalnya Saat pemuda Jin Pau keluar, beberapa pemuda berpakaian cerah keluar satu per satu Dan mata mereka memandang Dusaoki dengan sarkasme Penjaga pintu yang tersenyum dan beberapa lelaki besar di belakangnya melihat gerakan itu Dan untuk sementara menghentikan aksinya Toko itu menghadap para tamu Pada saat ini, karena ada orang lain yang datang ke tamu-tamu yang bermasalah Mereka juga senang menunggu dan melihat Ketika Huang San melihatnya, dia ingin maju sebagai orang Lanling House Walaupun Huang San memiliki kekuatan umum Dia memiliki tuan muda Dan dia memiliki rumah Lanling di belakangnya Kali ini dia datang ke kota kelahirannya untuk menemani tuan muda itu Ya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan Namun, ketika Huang San ingin pergi Kepala Zhang memegangi Huang San Menunjukkan bahwa Huang San tidak harus bersemangat untuk bergetar Sebagai orang di tentara Ia juga ingin secara khusus menguji wanita ini Berapa paun yang ada untuk tuan muda yang suka memilikinya Kedua, identitas Lanling House Di tempat kampung halamannya Atau tidak terekspos Jangan terlalu terbuka Ternyata itu Lin Gongzi Tapi Lin Gongzi tidak datang untuk waktu yang lama Melihat pemuda Jin Pau Tersenyum di wajah anak muda itu Tiba-tiba mengembalikan senyum yang sangat nyaman Ada beberapa hal yang sibuk akhir-akhir ini Aku sudah lama ke ladang Aku tidak berharap memiliki seorang gadis kecil Untuk menemukan seorang gadis di kota kelahirannya Pemuda Jin Pau tertawa dan terlihat semakin sombong Tampaknya dia biasanya berada di kota prefektur Lanling Tidak ada lagi penipuan Mata sekali lagi diejek dan memandang Du Sao Ki Berkata Nak, jangan kembali minum susu Kalau tidak, saudara Saya membawa Anda ke kota kelahiran hari ini Untuk melihat dan melihat Yah, haha Du Sao Zen memandang bocah Jin Pau itu Matanya bergerak dan bertanya Apakah Anda memiliki kartu keanggotaan? Pemuda Jin Pau melihat sekilas Dan kemudian cukup bangga dengan jalan Tentu saja saya punya Kartu keanggotaan kota asal Bukan siapapun yang memiliki kemampuan untuk melakukannya Pemuda Jin Pau sangat bangga Sebagai seorang pria Ada kartu keanggotaan kota kelahirannya Sungguh suatu hal yang bisa dibanggakan Berikan aku kartu keanggotaanmu Du Sao Zen tiba-tiba menatap pemuda Jin Pau di depannya Beri kamu Haha, kepala anak ini terbakar Itu ternyata bodoh Mendengarkan kata-kata Du Sao Ki Orang-orang muda di sekitarnya Yang mengikuti pakaian cerah dan cantik itu tertawa Beri kamu Haha, nak, mengapa? Jin Pau muda itu memandang Du Sao Ksuan dan tersenyum Aku tidak menyangka bisa bertemu orang bodoh Di gerbang kota kelahiranku Ketika aku tiba di kota kelahirannya Aku punya topik bagus untuk berbicara dengan gadis-gadis itu Du Sao Zen serius memandang pemuda Jin Pau dan berkata Karena kamu tidak memberikannya kepadaku Aku akan memukulmu Apa? Pemuda Jin Pau melihat sekilas Dan kemudian memandang Du Sao Ki Sangat mengejek dan mencibir Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu yakin ingin memukulku? Tidak peduli siapa kamu Aku akan memukulmu Du Sao Ki mengangguk dan berkata Tapi selama Anda memberi saya kartu keanggotaan Saya berjanji tidak akan memukul Anda Hahaha Pemuda Jin Pau tertawa Dan air mata tawa keluar Saya akhirnya tersenyum Tetapi saya tetap tidak bisa menahannya Berkata Wah, kamu benar-benar memiliki keberanian Di kota Lanling Berani mengatakan tidak banyak orang yang mengalahkan saya Saya tidak akan memberi Anda kartu keanggotaan Karena saya benar-benar ingin tahu Bagaimana Anda akan mengukul saya Haha Setelah itu Pemuda Jin Pau tidak bisa menahan tawa lagi Tuan muda ini Kamu benar-benar tidak punya masalah dengan kepalamu Bagaimana kamu bisa meminta kartu keanggotaan kepada orang lain? Zhang Tuan Chang dan Huang San dan yang lainnya juga bergerak-gerak pada saat ini Mereka berpikir bahwa mengikuti Tuan Muda ini ke kota asal adalah makan pedas dan pedas Saya tidak berharap Tuan Muda ini menjadi Tuan Muda seperti itu Dalam cemohan penonton Du Shao Ki masih ada di udara Memandang pemuda Jin Pau Bagaimana dengan Guokun yang ada di tengah-tengah Lanling Ini Pria muda yang tertawa itu tiba-tiba juga mengejang wajahnya Meskipun dia terkenal di prefektur Lanling Itu tidak cukup dibandingkan dengan empat Lanling Itu sama sekali bukan kelas Bos muda dari kota kelahirannya adalah salah satu dari empat yang lebih kecil di Lanling Mereka segera melihat Du Shao Zen dan berkata Guo Shao adalah sosok terkenal di rumah Lanling kami Secara alami saya lebih buruk Tetapi saya sering bersama dengan Guo Shao Itu Pemuda Jin Pau ini berbicara Tidak berani mengakui bahwa dia dapat membandingkan dengan Guokun Tetapi juga sangat pintar untuk mengangkat dirinya sendiri Namun Orang yang cerdas secara alami tahu bahwa Pemuda Jin Pau ini sering berbicara dengan Guo Shao Ju Dan itu benar-benar di belakang kelas Saya khawatir itu tidak cukup berkualitas untuk mengikuti kelas Du Shao Zen tidak peduli Dan kemudian terus bertanya Bagaimana dengan Anda? Apakah pahlawan Lanling yang kurang empat? Hei Shao Wajah pemuda Jin Pau diam-diam keluar Mengatakan Hei Sao Nai adalah Tuan Muda Bai Humen Sungguh luar biasa untuk diperbaiki Aku secara alami lebih buruk Mendengarkan kata-kata Du Shao Ki Zhang Tuan Chang dan Huang San dan yang lainnya Saling memandang dan duduk dan menyaksikan perubahannya Tetapi satu demi satu sudah bersiap untuk rahasianya Jika seseorang berani memindahkan Tuan Muda Bahkan jika mereka harus menurunkan tanah air Mereka harus bagaimanapun melindungi Tuan Muda Tanah air ini sangat besar sehingga dapat dibandingkan dengan pemerintah di kota Lanling Du Shao Ki tiba-tiba tersenyum sedikit Lalu menatap pemuda Jin Pau Dan berkata dengan misterius Kamu seharusnya tidak mengetahuinya Hari ini, Baik He Jun dan Guo Kun sama-sama cacat Yang dipanggil itu menyedihkan Petik dua Apa, Guo Shao He dan He Shao dipukuli Dan putramu mengabaikanku Pemuda Jin Pau tiba-tiba tampak kosong Di seluruh kota Lanling Siapapun yang berani melawan dua besar dan kecil Itu benar-benar mustahil Semua orang di sekitar tempat kejadian mendengar kata-kata itu Dan tidak ada yang lebih dari sekadar ingin tahu tentang telinga yang vertikal Dua dari empat anak muda Lanling dipukuli Jadi ini adalah berita tentang kota besar di prefektur Lanling Bahkan Huang San dan Zhang Tuancang dan yang lainnya penasaran Nama-nama Lanling kurang dari empat Mereka semua telah mendengarnya dan mereka memiliki pemahaman Pria muda dan bocah laki-laki yang tersenyum di pintu masuk kota kelahirannya juga dengan aneh menatap tubuh Du Shao Zen Guo Shao He dan He Shao Yang memiliki nama yang sama dengan bos dipukuli Ini jelas mengejutkan seluruh kota Lanling Ketika semua mata tertuju pada Du Shao Qi Du Shao Zen memandang pemuda Jin Pau Takut bahwa beberapa orang tidak mempercayainya Dan berkata dengan serius mereka benar-benar dipukuli Dan mereka bisa sengsara Tidak mungkin siapa yang bermain Pemuda Jin Pau masih tidak percaya Aku bermain Aku mengalahkan mereka dengan keadilan Suara Du Shao Qi jatuh Dan kemudian di mata semua orang Sebuah pukulan langsung dilempar keluar Dan kemudian jatuh dengan deras ke hidung pemuda Jin Pau Hei, Tin Ju ini tidak menggunakan sesuatu yang misterius Tetapi pemuda Jin Pau tidak memiliki persiapan apapun Bersama dengan kekuatan fisik murni Du Shao Suan Konsekuensinya dapat dibayangkan Ketika Tin Ju itu jatuh Suara patah tulang dan patah tulang terdengar Ah, pria muda berjubah menjerit Dan tiba-tiba tubuh itu mundur beberapa langkah Mimisan di lubang hidung bergolak Dan rasa sakit yang disebabkan oleh patah tulang rawan Membuatnya tidak bisa berteriak Dalam adegan ini Semua orang terkejut Tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa Du Shao Zen berani menembak Dengar, aku mengatakan bahwa jika kamu tidak memberiku kartu keanggotaan Aku akan memukulmu Ketika suara itu jatuh Mata Du Shao Yan tiba-tiba menjadi ganas Karena Du Shao Zen menemukan bahwa beberapa orang muda di sekitar pemuda itu sudah bergegas Dan beberapa pria di gerbang kota kelahirannya juga bergegas Ayo naik, hey Suara rendah dari suara itu terus berdering Dan sosok jubah ungu di lapangan itu menyilaukan dan pingsan Hey, semuanya hanya beberapa jam terengah-engah Dan kemudian semua orang melihat sosok itu berkibar langsung ke anak laki-laki jubah ungu itu Itu seluruh jalan di luar kota kelahirannya Dan tanah retak Satu persatu berdarah Kekuatan orang-orang muda itu sebenarnya baik Mereka semua ada di tempat pertama Dan mereka dianggap sebagai beberapa keterampilan Secara khusus, kekuatan kota kelahirannya tidak kuat Tetapi semuanya berbeda secara intrinsik Tapi sekarang sudah beberapa jam terengah-engah yang telah dibuang Betapa menakjubkan Zhang Tuan Xiang dan Huang San juga terkejut Ini tidak memiliki kesempatan bagi mereka untuk menembak Tepat setelah tembakan, Huang San tidak melihatnya terlalu jelas Tetapi kepala Zhang jelas dan dia ikut menulis master muda Ternyata itu master yang mengerikan Sejujurnya, dia benar-benar terkejut Aku sangat sulit untuk datang ke Lanling Fucheng Kamu benar-benar membiarkan aku pulang untuk minum susu Kamu sengaja membiarkan aku memukulmu Sosok Du Sao Zen muncul di depan pemuda Jin Pau Yang menjilati hidungnya dan berdarah Dan tinjunya jatuh ke telapak hidungnya Ah, nak, kamu berani bertarung Hei, pemuda berjubah menjerit Tetapi kata-katanya belum selesai Dan satu pukulan lagi jatuh di mulut Dan giginya disemprot dengan darah Hei, lalu ada pukulan lain di pangkal hidung Tolong, pemuda Jin Pau menjerit dan meratap Dia juga merupakan tingkat kedamaian yang misterius Namun, di depan Du Sao Zen Tidak ada penyeimbang Itu benar-benar kantong pasir manusia Jumlah tinju turun dan akhirnya jatuh ke tanah Hei, Du Sao Zen tidak sopan Dan dia terpana pada perut pemuda Jin Pau dan didada Dia menginjak beberapa kaki Dan pria muda yang berjalan lurus dengan darah meluap Dan semua orang di sekitarnya tertegun Setelah beberapa kaki Du Sao Ki tidak menginjaknya lagi Dan membungkuk Mata tajam itu perlahan menjadi lembut Dan bertanya Sekarang, bisakah kamu memberi saya kartu keanggotaan? Berikan, aku berikan Darah menetes, dan tulang rusuk tidak tahu bahwa pemuda Jin Pau yang telah diinjak-injak tidak bisa lagi menahan diri Dia menahan rasa sakit dan mengeluarkan kartu giok perak dari saku di lengannya Masih ada rune flash pada kartu jade Pada pandangan pertama, diketahui bahwa itu dari tangan roh Tas Kiankun ini juga bagus, aku juga mau Du Sao Zen sangat kasar untuk mengambil kartu giok dan Tas Kiankun bersama-sama Ini adalah senyum yang menunjukkan kepuasan Anda tahu, saya katakan bahwa Anda tidak akan memberi saya kartu keanggotaan Saya akan memukul Anda Mengapa kamu tidak mempercayainya? Sekarang setelah kamu menatapku dengan baik, aku berjanji tidak akan memukulmu Ketika suara itu jatuh, Du Sao Ki berdiri dan berjalan ke wajah bocah yang tersenyum yang ngeri Dia melambaikan kartu giok yang baru saja diambilnya Dia berkata, ini harusnya kartu keanggotaan Sekarang aku punya saya memiliki kartu keanggotaan, dapatkah saya masuk? Ini, bocah lelaki yang tersenyum itu canggung Dalam hal ini, dia tidak tahu harus berbuat apa Tidak pernah ada yang seperti itu di gerbang taman Jika kau masih tidak membiarkanku pergi, itu sengaja membuatku malu Maka aku akan memukulmu Du Sao Zen memandang pemuda yang tersenyum itu Meskipun Du Sao Feng tersenyum, tetapi bocah laki-laki itu dapat melihat kecepatan jubah ungu ini yang mengubah wajahnya dan mengubah wajahnya Kemudian dia memandang orang-orang besar yang tidak bisa memanjat di tanah dan akhirnya mengangguk dengan keras Rod, tuan muda ini, silakan masuk Huang San, ayo masuk Du Sao Qi berteriak di bagian belakang tubuhnya Dan kemudian dia berjalan ke gerbang kota kelahirannya yang mengesankan dan memperlihatkan pengalaman Dalam hati saya, saya pasti tidak akan membuat orang tahu bahwa saya adalah yang pertama kalinya Kembang api berada di tanah bulan Apakah ini benar-benar bagus? Huang San minum zang het dan tatap muka lainnya Horor dua kata juga tertulis di wajahnya Melihat sosok berdarah yang jatuh di tanah Diam-diam mengambil nafas dalam-dalam Dan kemudian dengan cepat mengikuti dan berjalan masuk Apakah orang ini akan mengubah langit? Tidak ada Guo Kun dan Hei Jun yang benar-benar dikalahkan olehnya Kekuatan bocah itu sangat kuat dan sulit dilihat Dengan Du Sao Qi dan Huang San memasuki kota kelahirannya Ada banyak diskusi di sekitar mereka Dan mereka sangat mendesah sehingga mereka bisa memasuki kota kelahirannya begitu banyak Hari ini benar-benar pengalaman yang panjang Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi Aku akan membiarkan kamu membayar harganya sehingga kamu tidak bisa mati Jinbo muda memandangi bagian belakang Du Sao Qi Dan tulang rusuknya tidak dapat memanjat Mereka dipukuli dan hilang Bahkan tas kiankun dirampok Bagaimana kebencian ini tidak dilaporkan Setelah Du Sao Qi dan Huang San memasuki kota kelahirannya Tatapannya terlihat dan pemandangan indah muncul di depan semua orang Luar biasa dan mewah ketingkat yang menakjubkan Bahkan atapnya ditutupi dengan perhiasan batu malam yang sangat mempesona dan mempesona Ditambah dengan dekorasi yang indah dan mewah Itu adalah tempat di mana orang mabuk Di aula, area ini sangat luas Pemandangannya canggung dan gunung dan laut sepenuhnya merupakan kolam daging hutan anggur legendaris dan gua ekstasi Tuan muda, beberapa orang dewasa, tolong Sama seperti tujuh orang Du Sao Qi yang saling memandang Ada barisan wanita muda cantik yang sangat cantik dan ramping Ketujuh gadis itu segera mengambil inisiatif untuk membungkus lengan orang-orang Sama seperti kekasih yang sudah lama tidak melihat Merasakan kehangatan yang tak terkatakan Rasanya seperti pulang ke rumah Gadis, aku mencari murong ruo jika gadis itu Du Sao Zen adalah yang pertama kali datang ke tempat angin dan bulan ini Seorang gadis besar meraih lengannya begitu dia naik Dan tiba-tiba lengannya patah Tuan muda, ini salahmu Meskipun aku tidak semenarik saudari yang terpencil Tetapi kamu juga bisa menanyakan nama orang-orangnya dulu Dan kemudian menemukan saudari itu Penampilan King Siu pada usia 23 Melihat penampilan Du Sao Qi Dan segera menatap Du Sao Yu dengan tatapan menawan Kemudian terus menyeret lengan Du Sao Mendengkur dan berteriak Dan kemudian menuju Du Sao Qi di belakangnya Huang San dan Zhang Tuan Chang dan yang lainnya berkata Beberapa orang dewasa, saya benar Ya, gadis itu benar Zhang Tuan Chang dan yang lainnya tiba-tiba hancur Dan bersama-sama tuan muda asli masih datang untuk menemukan gadis murong ruo yang terkenal Jadi kecil itu tidak biasa Dan tiba-tiba merasakan jarak yang lebih dekat Tidak ada seorang pun awal mula yang aneh Du Sao Zen ditertawakan oleh Huang San dan Zhang Tuan Chang dan yang lainnya Dan tiba-tiba dada mereka berdada Satu tangan menamparkan pinggul wanita halus itu Dan berkata, cukup kuat, Del Belum terlambat untuk menanyakan nama Anda saat saya datang Tuan muda luar biasa Huang San, Zhang Tuan Chang menunggu sebentar Lalu dia tertawa Tetapi untuk gadis di sekitarnya, itu cukup jujur Karena semua orang tahu bahwa gadis-gadis di kota ini semuanya menjual dan tidak menjual Jika Anda dapat berbicara dengan Anda Tidak masalah jika Anda memanfaatkannya Jika tidak ada nasib, maka Anda tidak dapat melakukannya Alasan mengapa kota kelahirannya seperti ini Sehingga semua orang tidak bisa memakannya Tetapi juga membuat Anda merasa kesal dan bisnis ini semakin panas Apalagi datang ke kota kelahirannya sudah menjadi simbol identitas Seorang wanita cantik, awalnya berpikir bahwa jubah ungu ini adalah yang pertama kali bermain di angin dan bulan Panjangnya masih sangat tampan Jadi saya ingin sengaja menggoda Saya tidak berharap remaja jubah ungu ini begitu berani dan langsung Namun, tampaknya dia tidak marah Du Kyaoi, yang tidak disentuh, juga dijaga terhadap Du Saoki Dia berkata, Tuan muda itu terlalu buruk Bukan laki-laki tidak buruk, seorang wanita tidak menyukainya Du Saoki berpura-pura tersenyum kepada Veteran Lalu berkata kepada wanita lembut itu, Baiklah Lalu berkata kepada wanita lembut itu, Baiklah Bahwa aku menemui Muromruo jika gadis itu Wajah wanita cantik itu diam-diam bergerak sedikit Dan kemudian berkata kepada Du Saoki, Tuan muda ini harus menjadi yang pertama kali datang Tetapi saya tidak tahu apakah saudara perempuan saya tidak dapat melihat siapapun Kenapa? Tanya Du Sao Zen Wanita baru itu berkata, Karena saudari dari Yu Ruo adalah pasukan dari kota kelahiran kami Semua gadis di kota kami menjual dan tidak menjual Dan saudari dari Yu Ruo hanya melihat satu tamu setiap hari Tetapi hari ini, saudari itu telah memiliki tamu Jadi, Du Saoki mengerutkan kening Dan aku tidak tahu apakah Muromruo dari kota asal ini adalah Muromruo yang mencarinya Dia tidak akan benar-benar menjadi bunga di sini Melihat penampilan Du Saoki, King Siu terus berkata Jika Tuan muda benar-benar ingin melihat saudara perempuan Yu Ruo, maka ada jalan Setelah beberapa saat, saudari itu akan memainkan guzeng di atas meja piano di atas Tuan muda bisa berada di urutan kedua Mencari kamar yang elegan, sehingga Anda bisa lebih dekat dengan saudara perempuan Anda Jika Anda beruntung, Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya Yah, bawa aku ke lantai dua Du Saoki mengangguk, dan kemudian berkata kepada Huang San dan Zeng Tuan Chang di belakangnya Zeng Tuan Chang, Huang San, Anda akan bermain di bawah Semua konsumsi dicatat di akun saya Saya pergi ke lantai dua untuk mencari teman Terima kasih untuk Tuan muda, maka kita akan menunggu di bawah Huang mengangguk, dan hati itu benar-benar rahasia Kemana kamu pergi untuk mencari teman, jelas untuk menemukan bunga Tuan muda, tolong Para wanita cantik harus melihat semua jenis orang dan orang setiap hari Tentu saja, mereka memiliki penglihatan Ketika mereka melihat Zeng, mereka semua luar biasa, dan tubuh mereka kuat Tetapi mereka sangat menghormati jubah ungu ini, yaitu lebih sedikit sopan Lantai kedua dari ruang pribadi, dekorasinya sangat indah dan elegan Bukan sawhua, tapi itu semacam temperamen Tidak ada kebisingan di lantai pertama, bersih, dan banyak privasi Mendorong membuka jendela besar di ruang pribadi Anda dapat melihat platform yang ditangguhkan oleh solution meter Pada saat ini, ada beberapa wanita yang benar-benar cantik Yang sedang menari, tubuh yang anggun di pelintir, lembut dan tanpa tulang Memancing tepuk tangan meriah dari lobi di bawah Tuan muda, ada anggur dan makanan ringan yang disiapkan di kamar pribadi ini Apakah Anda ingin memanggil beberapa gadis untuk mengobrol dengan Anda? Gadis-gadis kami semuanya adalah Stuns King Siu bertanya kepada Du Saoyan Apakah ada seorang gadis yang adalah guru roh? Du Saoki bertanya Ini, gadis itu tertegun, dan wajahnya tiba-tiba bergerak dan bercanda Bagaimana bisa guru roh yang mulia jatuh ke dalam debu Dan tiba-tiba berkata, Tuan muda itu benar-benar bercanda Saya tidak melihat lelucon Jika Anda tidak memiliki gadis paranormal, lupakan saja Anda harus turun dulu Saya di sini sendirian, kata Du Saoki Tuan muda memanggil saya kapan saja King Siu sangat terkejut melihat Du Saozen melirik Lalu mengangguk, dan akhirnya memakai pintu kamar pribadi dan dengan sopan mundur Di taman rumah, di lantai tiga, dalam kotak yang indah dan luas Seorang lelaki dengan ketidakpedulian samar menghembuskan keluar jendela Mendengarkan suara berisik dari lantai pertama, tanpa sedikit kerutan Kemudian berdiri dengan tangan di atas kepala dan kepala di bawah Beberapa rambut panjang menutupi alis Hei, pintu kotak pintu dibuka, dan seorang pria muda masuk Pria muda itu sangat gemuk, tetapi lemaknya sangat indah Bahkan wajahnya cukup bagus, dan mulutnya sangat bagus Rasanya seperti senyum setiap saat Senyum seperti ini sepertinya matahari bisa terhempas keluar dari awan Dan itu akan datang sekaligus lembut dan bebas Apa yang kamu lakukan denganku? Melihat pemuda yang acuh tak acuh di jendela, lelaki gemuk menutup pintu kotak Dan kemudian duduk di kursi yang nyaman di kamar pribadi Mengenakan jubah yang nyaman, yang sangat temperamental Kamu seharusnya sudah mendengarnya Pria muda di jendela berkata, tubuhnya tidak berbalik, atau bahkan berbalik Suara itu agak dingin dan udara dingin Pria muda yang gemuk itu tiba-tiba tampak sedikit positif Dan kemudian dengan senyum pahit di bibirnya Berkata, apa maksudmu dengan Guokun dan Heijun? Mereka dipukuli di pagi hari Saya menerima berita di pagi hari Dan seseorang datang di malam hari Katakan padaku Dan kemudian dewa yang tangguh akan datang Dewa yang bekerja keras Tentu saja, karena murong yuru datang Aku hanya ingin tahu Apa anak itu Itu hanya sengit Atau sungai Pemuda di balik jendela akhirnya berbalik Cahaya dari kotak cahaya bersinar Rambut hitam panjang dengan lapisan yang berbeda Mata Phoenix tunggal yang panjang dan tipis Hidung tinggi di bawah hidung adalah dua bibir dengan bangga Mengenakan emas gaun panjang Acuh tak acuh Dan sombong Aku tidak tahu apakah dia Jianglong atau Maf Tapi aku baru saja mendengar beritanya Orang yang memerankan Guokun dan Heijun sekarang ada di lantai dua Pemuda gendut itu berkata Dan kemudian mulutnya menunjukkan senyuman Mengatakan Tapi saya sangat menghargai lelaki itu Cara saya masuk cukup istimewa Saya pernah memukul putra seorang kapten di keluarga anda dan memukulnya Itu tidak ringan Pemuda yang acuh tak acuh dan sombong itu tempatnya tidak tertarik pada bagaimana dia masuk Melihat pemuda yang gendut itu Alisnya membeku dan berkata Anda harus tahu bahwa orang tidak pernah tertarik dengan urusan kita Selama kita tidak ingin memprovokasi itu Apalagi hari ini yang sulit Dewa datang Takut bahwa Murong Yu akan menemukan cara untuk menyeimbangkan Guokun dan Heijun Jadi anak itu seharusnya bukan orang yang adalah dewa yang tangguh Apa yang orang itu lakukan denganmu Mendengar kata-kata itu Pemuda yang acuh tak acuh itu mengangkat kepalanya sedikit Dan kemudian menatap pemuda yang gendut itu Guokun dan Heijun yang pertama Apakah anak itu mendatangimu Pemuda gendut itu mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba mengerutkan kening Lalu berkata, saya mendengar bahwa orang-orang berikut mengatakan bahwa dia datang untuk menemukan Murong Jadi, anak itu mungkin datang kepada dewa yang bermasalah Pemuda yang acuh tak acuh memandang pemuda yang gemuk itu Setelah beberapa saat, dia berkata Apakah ada minat pada anak itu? Apa yang terjadi padamu hari ini? Tetapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk melihat kita Pria muda yang gemuk itu tersenyum Ada beberapa mata yang tajam dalam ketidakpedulian mata anak-anak muda itu Dengan mengatakan, dia bisa memerankan Guokun dan Heijun Dan dia memiliki kualifikasi ini Saat ini, kamu masih di sini Itu bahkan lebih menarik Bagaimana kamu tidak bisa melihatnya Di lantai dua, di dalam kotak, Du Sao Zen sedang mencoba untuk mencicipi anggur yang enak di atas meja Pintu kotak itu terbuka Wanita cantik itu masuk dengan hormat dan sikapnya penuh hormat lagi Kamu menemukan seorang gadis yang merupakan guru pesona untuk menemaniku minum Tanya Du Sao Ki Wanita King Siu tersenyum pahit Lalu dengan hormat berkata Tuan muda ini, kita memiliki kurang dari pemilik untuk pergi ke lantai tiga ruang pribadi tertinggi Keluarga Sao Dong di kota kelahirannya Du Sao Yu meletakkan gelas dan memandang wanita cantik itu Iya, wanita King Siu mengangguk Dia semakin menebak-nebak identitas bocah di depannya Orang yang bisa dihargai oleh keluarga kecilnya sendiri Tidak akan pernah menjadi orang biasa Terlebih lagi, hanya keluarga yang lebih muda masih membiarkannya datang untuk mengundang orang Alih-alih membawa orang Ini tidak sama, makna perwakilan alami berbeda Du Sao Yan sedikit mengernyit dan terus bertanya Kamu adalah keluarga yang lebih rendah daripada Meng Lai Iya, wanita King Siu itu melihat sekilas Lalu melemahkan anggukannya Dan semakin diam-diam berseru identitas bocah itu Di dalam kota Lanling Jumlah orang yang dapat langsung memanggil nama Sao Dong jelas merupakan salah satu dari sedikit Kamu kembali dan beri tahu Meng Mengcai Jika dia karena Guo Kun dan He Jun, maka jangan ganggu aku, karena dengan begitu aku akan mengalahkannya Du Sao Zen memandang wanita King Siu dan berkata Jika Meng Lai Chai meminta maaf kepada saya karena hal-hal di luar pintu, biarkan saya turun, saya terlalu malas untuk naik Aku akan memberi tahu keluarga Sao Dong Wanita King Siu terkejut, dan kemudian dia sedikit gemetar dan meninggalkan kamar pribadi lagi Meng Lai Kai Du Sao Qi berbisik, dan wajahnya telah kembali normal Dia terus minum anggur yang baik di atas meja, karena takut disiasiakan Apakah anak itu mengatakan itu? Di kotak di lantai tiga, pria muda yang gemuk itu memandangi wanita King Siu dan bertanya Pada wajah yang gemuk itu, matanya berputar-putar Wanita King Siu itu sangat gugup dan mengangguk, kembali ke keluarga Sao Dong, kata bocah itu, kata itu tidak bocor Yah, kamu mau pergi? Pria muda yang gemuk itu melambai pada wanita King Siu, wanita nostalgia itu mengangguk, dan kemudian meninggalkan kotak itu dengan kecewa Bagaimana menurutmu? Setelah wanita King Siu pergi, pemuda yang acuh-ta'acuh berkata kepada pria muda yang gemuk itu, matanya tersenyum dan tertarik Dia berkata, saya benar-benar ingin tahu Dari mana pria ini berasal, itu tidak terlihat Hei, pemuda gemuk itu bangkit dan mengulurkan pinggang malas Dia berkata, karena orang-orang membiarkan saya turun dan meminta maaf, maka saya harus turun dan meminta maaf Membuka pintu untuk melakukan bisnis, memasuki pintu adalah tamu, Anda harus di rumah Aku baik-baik saja, aku juga jalan-jalan Di dalam kotak, Dusaoyan, yang sedang minum anggur yang baik, melihat ke atas Suara bising dan musik dari lantai pertama tiba-tiba terdiam Para wanita penari di peron juga diam-diam mundur Sekarang, tolong minta gadis itu membawakan kami sebuah lagu tanpa jejak Ada suara yang menyegarkan di seluruh kota Dan kemudian di peron, ada sepotong kelopak ungu yang berjatuhan Kabut putih menyebar ke sekeliling Hei, tiba-tiba menutupi peron Ada seorang gadis yang keluar Kamu seorang gadis Selama waktu itu, ada ledakan panggilan dari seluruh kota yang sangat antusias Dusaoyan melihat keluar dari jendela kotak Dan cukup terkejut Bayangan tampaknya telah duduk di platform Dia mendengar suara, ding, renyah dan manis Seperti suara-suara Dan kemudian keseluruhan suara kota kelahirannya sepi Tatapan Dusaoyan selalu pada kabut Kelopak ungu terbang pada sosok itu Melihatnya saat ini Juga bisa merasakan bahwa itu adalah wanita yang cantik Wanita itu duduk di tengah kabut asap dan meletakkan guzeng di depannya Aku melihat sepuluh jari berayun Dan suara langit perlahan-lahan datang dari jauh dan dekat Pada awalnya, suaranya segar dan meregang Pesonanya tak ada habisnya Dan telinga yang halus itu mendengarkan Seolah-olah dengan kekuatan magis Perlahan-lahan menjadi mabuk Tidak nyata dan menarik Sekilas, tak terlupakan Temui senyum di awal musim panas Tidak saling kenal Mengapa tidak? Tahun itu, gerimis sangat mempesona Guzeng merentangkan kolam teratai Air dan langit bertemu Dan lukisan-lukisan melayang Dan pasangan itu terbang Jangan pernah melihat ke belakang Mengapa tidak lupa? Karena tidak ada alasan Mengapa Anda harus bersumpah? Hari ini, semua jenis air Tidak ada jejak air Dalam suara cahaya dan bayangan Langit masih dingin Air masih dingin Penyanyi dalam mimpi menyanyikan Bangunan di luar gedung Gunung di luar gunung Orang-orang di luar gedung belum kembali Angsa melihat ke belakang Awal melupakan sungai Orang-orang piano penuh dengan air mata Pada malam menjelang malam Raja telah menjadi orang asing Dan semua orang berbeda Hari ini bukan kemarin Musim gugur setua orang-orang kurus Suara perempuan yang renyah Dan menyenangkan datang Dengan suara Guzeng yang mirip sitar Renyah dan lembut Seolah-olah memberi tahu hati gadis itu Dan pada awalnya itu tergoda Lalu hangat dan penuh kebencian Dan itu mendengarkan Dan ada juga kesedihan yang tak terkatakan Di dalam kota kelahirannya Ini adalah tempat yang bising Tetapi pada saat ini Setelah suara sitar berhenti Seluruh kota kelahirannya Masih sunyi dan memabukkan Dan itu tidak dapat diingat Untuk waktu yang lama Hei, sebuah pintu kotak Di lantai dua terbuka Dan seorang pemuda yang acuh Tak acuh dan seorang pria muda Yang gemuk masuk Dusao Zen masih memandangi kabut Kelopak ungu berkibar di luar jendela Matanya tidak terangkat Bagaimana dengan nyanyian gadis itu Pria muda yang gemuk itu tidak asing Duduk tepat di sebelah Dusao Qi Sebenarnya, aku tidak mengerti Tapi lagunya bagus Tapi aku selalu merasa ada yang hilang Tatapan Dusao Yan sedikit tergerak Setelah mendengarkan seruling wanita cantik Di pegunungan binatang buas Sitar cukup menyenangkan Berada di sekitar selama tiga hari Tetapi sebaliknya Alam tidak cukup Ketika suara itu jatuh Dusao berkata Kata, cinta dan cinta Saya tidak mengerti Itu tidak baik untuk berkomentar Mata pria muda yang gemuk itu Jatuh ke tubuh Dusao Zen Secara tak terduga Dan kemudian terus bertanya Rasanya seperti memberi Nama kampung halaman saya Bagaimana menurut Anda Dusao Xuan mendongak Dan menatap pemuda yang gendut itu Dia berkata Tidak ada tata rias yang tidak dihias Tidak lembut Dan 100% tubuh mikro sangat cocok Di bawah pagar Rasa kasihan diri kosong Dan dunia tertutup karena harapan Linglong mudah dirasakan musim gugur Pengetahuan awal tentang orang terbagi menjadi dingin dan hangat Taman tua cocok dengan romantisme lama Nama kota kelahirannya tidak buruk Tetapi canggung bagimu Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!